Kami ingin menyampaikan bahwa Dengan adanya undangan pemerintah daerah Kabupaten Wajo Terkait persoalan mendatangkan ustaz Mendatangkan pencerama yang dinamakan Doktor Robi Ramda yang kita kenal selama ini Dipijak di gitarnya sebagai pendakwa yang kontroversi dan provokasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adikku, saudara-saudaraku, anak-anakku semua Yang saya hormati dan memuliakan Pada kesempatan ini saya pemerintah daerah Kabupaten Wajo Pada kesempatan yang baik untuk dapat bersilaturahim Dan menerima aspirasi-aspirasi yang sudah beberapa hari ini Telah berdinamika baik di media sosial Demikian juga dengan aspirasi-aspirasi secara langsung Tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo sangat menghormati Dan saya juga sudah menyampaikan tadi Setelah sholat Jumat di Masjid Agung Bumur Pura Bahwa insya Allah rangkaian peringatan hari jadi Wajo Yang kebetulan dirangkaikan kegiatan silaturahim dengan Bapak Gubernur Sambil sholat maghrib sampai sholat jisat pada tanggal 28 Di Masjid Agung Bumur Pura Ya sekaligus akan berdoa bersama Dan tentunya kita mengharapkan ada tausia Yang mana adik-adik, saudara-saudaraku semua Telah menyampaikan aspirasi untuk menolak kehadiran saudara kita bergerak Yang namanya Ustaz Dr. Wiranda Hadirja Yang awalnya kami sudah terkomunikasi melalui manajemennya Dan meminta kesempatannya dengan berbagai alasan Walaupun tadi saya sudah sampaikan di Masjid Agung Bahwa semua aspirasi kami akan terima dengan baik Dan insya Allah nanti malam kami akan bersama-sama dengan seluruh Pimpinan Ormas dan Majelis Udama Indonesia Kabupaten Wajo Untuk bersama-sama menentukan siapa yang akan menggantikan beliau Alhamdulillah Jadi pertama, kenapa kami kemarin membangun komunikasi dengan saudara kita juga Bapak Dr. Viranda Hadirja Ya karena beliau juga kami mendapatkan beberapa informasi bahwa Beliau adalah putra Wajo Ya dari orang tuanya Pak Adirja Yang dibersuku Bugis Sengkang Kabupaten Wajo Yang kedua Kami juga Mendapat informasi Ya kalau beliau Adalah Salah seorang yang diberikan kesempatan untuk menjadi Sejak tahun 2012 Diberi amanah oleh pemerintah Arab Saudi Untuk menyampaikan ceramah berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi Untuk para jemaah haji dan umroh Dan para penduduk Indonesia yang Bermungkin di kerajaan Arab Saudi Kemudian yang ketiga Kami juga Melihat Latar belakang pendidikan Ya dimana pertama Selama setahun beliau memperdalam bahasa Di Syukbatul Global Al-Ghurya Kemudian S1 selama 4 tahun di Fakultas Tadis Lulus dengan predikat umlau Kemudian S2 4 tahun di Fakultas Nakwa dan Usuluddin Jurusan Akidah Lulus dengan nilai summa pumlaut Dan S3 5 tahun jurusan Akidah Lulus dengan nilai summa pumlaut Hanya itu saja pertimbangan Sehingga terbangunlah komunikasi Tidak ada sama sekali Dikiran Apalagi dari pemerintah daerah Yang sementara sekarang ini sudah Membangun kehidupan beragama Yang luar biasa tercipta Di wilayah Kabupaten Wajuh kita Tidak ada sedikit pun Terbesik keinginan Untuk Ya Membuat gaduh Membuat Hilafiah-hilafiah Paham-paham Yang sudah Sejak dulu Sudah kita terima secara bersama Sehingga Ini semata-mata kita hanya ingin memberikan Majelis ilmu Bagaimana kita mudah-mudahan bisa sering Dan mendapatkan Tetapi karena aspirasi Adek-adekku Saudara-saudaraku Anak-anakku semua Saya kira itu tidak ada masalah Dan kita ingin bagaimana Menyambut hari Jadi Wajuh ke-623 Dengan kegembiraan Dengan kebersamaan Dengan semalat Untuk membangun Wajuh Khususnya membangun Generasi-generasi Kur'ani Yang insya Allah Menjadi dambaan Ya masyarakat Kabupaten Wajuh Dimastarkan datang Bagaimanapun juga Ini tugas dan tanggung jawab kita Menyiapkan generasi-generasi cerdas Generasi-generasi insani Untuk menjawab Ayat Allah Di dalam Quran Surah An-Nisa Ayat 9 Kata Allah Hendaklah kamu Ya khawatir akan meninggalkan Generasi-generasi nema Generasi yang hanya untuk Ya Tidak memiliki Kemampuan ilmu Tidak memiliki Skill dan sebagainya Dan inilah upaya-upaya kita Dan Alhamdulillah luar biasa Kebersamaan kita dengan Bimpin Al-Pusat Asadiyah Kondok Pesantren Asadiyah Geliat untuk membangun Hafiz-Hafiz Al-Quran Luar biasa Hari ini Kita sudah terdata Anak kita yang menghafal Al-Quran 3.581 anak Ini kebanggaan luar biasa Sehingga kita patut bersyukur Dan itulah kami Ajak Pak Gubernur Untuk bersilaturahim Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau Nanti disitu Tergugah Dan berpikir Untuk membantu Kita lebih maksimal Membangun sumber daya manusia Di wilayah Kabupaten Wadud Inilah Upaya dan tujuan kami Olehnya itu Anak-anakku Adik-adikku Semua saya Mengucapkan terima kasih Dan penghargaan Yang tinggi-tingginya Insya Allah Nanti malam Kami bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Bersama dengan Seluruh pimpinan Ya Ormas Bersama dengan Horpopindam Untuk memutuskan Siapa nanti yang akan mengisi Tausia Alhamdulillah Di masjid Saya kira anak-anakku Terima kasih semuanya Sehat selalu Semoga anak-anakku semua Insya Allah Terlindung dari fitnah Dan terlindung dari Segala malah bahaya Insya Allah Selamat Kepada selamat Pulang dengan Tertib Kita jaga terus Kebersamaan Dan kekompakan kita Jasa'atulullah Khairan Takkira Nasru Minallahu Matukarif Wabashirin Waminin Wabilahi Taufi Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati